Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Kempus Tan Speed kali ini saya mau berbagi tip berbagi pengalaman bukan membuat tutorial ini pengalaman saja kita berbagi pengalaman soal melepas boss arm bos kok dari Matic ini bosnya oblak jadi rodanya ini naik turun naik turun gini untuk melipas kubangan atau polisi tidur itu keretak-keretak jadi ininya yang aus bosnya boss arm jadi minta diganti seperti ini bosnya seperti ini ini melepasnya tidak bisa dibukul bisa dibukul dengan terpaksa tapi yang sebelah sini harus diganjel biar ini enggak patah dudukannya dudukannya ini enggak patah jadi harus diganjel lebih amannya simple kita membuat tracker tracker seadanya bukan tracker permanen tracker permanen itu ada sedikit harga enggak mahal kita pakai baut kebetulan disini ada baut di nabol seperti ini ini lirus dan mur mur topi 14 yang pas dengan ini bisa akan cari yang pas terserah mur atau pipa selongsong itu bisa terserah yang penting diameternya sama saya pakai mur dimasukin di nabol kayak gini nanti masangnya dari sebelah sini nah dari sebelah sini sama dari sini bisa dari sana bisa nanti masukkan juga sama seperti ini kita tracker lalu kita cari pipa atau celongsong yang diameternya lebih besar dari bos ini untuk menahan setelah itu kita mur ini kencangi kerjanya ini menarik jadi tidak akan merusak dudukan rumah bos sekok kita langsung coba apakah bisa apa tidak kita masukkan dari sini ini kita pasang di sini setelah itu cari ring yang agak tebal kalau bisa biar tidak melengkung setelah itu kita tata kita press kan mur yang tadi buat mendorong jangan sampai miring biar bisa ketarik setelah itu kita kencangkan kita kencangkan pelan-pelan penting pasti dari sini kita sudah merasakan sudah mulai enteng ini sudah lepas seperti ini tanpa harus pakai tracker yang mahal seperti ini tadi gini kita tarik kita kencangkan ini mur ini narik ini nanti masangnya juga seperti itu sebaliknya sama langsung kita pasang dengan yang baru seperti ini jangan lupa dikasih pelumas sedikit kasih pelumas sedikit biar masuknya agak licin enak seperti ini kita pasang misalkan jangan sampai miring kita ketok sedikit biar masuk masuk dikit dikit tuk dikit dikit tidak nyampe langsung aja dulu pakai ini memakai ring soalnya tidak nyampe bautnya nanti temen-temen cari baut yang agak panjang biar enak temen-temen penur-penur kuku ireng mohon dukungannya dengan like and subscribe share ke teman-teman yang lain semoga ini kita berbagi pengalaman biar bermanfaat terus kita tarik sampai masuk kita tarik sampai masuk kita lantung kita nanti pakai tipa atau pakai kunci soft lepas lagi sembari kita cek ini sudah masuk separuh kita tarik sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati sebetulnya ini kurang sedikit karena bautnya kurang panjang mari kita lihat dari samping kita lihat dari samping sini jika bosnya sudah press berarti yang sini juga sudah press seperti ini hasilnya ini hasilnya ini press ini press habis yang luar press yang dalam press cukup pakai baut 12 serta nimur 14 yang kopi serta pipa yang besar lebih besar dari bos setelan ini kita pakai adanya kunci shock pekerjaan selesai cukup sekian berbagi pengalaman dari channel tembus tan speed assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh